Halo teman-teman emang kudu gila, gimana kabarnya? Gue berharap lu semua masih terus semangat dalam menggapai mimpi dan terus semangat dalam mengaruhi kehidupan. Hari ini di luar hujan gede, sore-sore, dan gue mau membahas mengenai self-talk. Apa itu? Self-talk artinya ngomong sama diri kita sendiri. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel gila ini, subscribe dulu tujuannya jujur, agar gue juga bisa terus semangat dalam mengupdate konten-konten yang semoga bisa terus bermanfaat buat teman-teman semua. So, berapa banyak lu semua yang sudah melakukan self-talk dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, berapa banyak teman-teman semua yang sudah melakukan berbicara sama diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin kalau kita berbicara sama orang lain, ya itu mungkin hal biasa ya. Tapi ini ngomong sama diri kita sendiri. Gila kali. Ya, memang kudu gila kalau kita mau merubah persepsi hidup kita agar jauh lebih baik dari sekarang. Lagipula normal itu kan tergantung dari mana persepsi lu melihatnya. Bahkan ada orang bilang normal itu nggak ada. Oke Sobat TKG, fungsi berkomunikasi adalah agar lawan bicara kita mendengarkan apa yang kita bicarakan sehingga dia mengerti. Jadi intinya agar si lawan bicara mengerti, bukan hanya mendengarkan. Karena ada juga yang mendengarkan ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan ada yang masuk kuping kanan, keluarnya kuping kanan juga. Jadi sama aja bohong. Nah, proses itu dapat kita lakukan juga agar diri kita bisa mendengar dan mengerti. Mengerti tentang apa? Ya, tentang apa yang sebenarnya lu inginkan. Mengapa itu perlu? Karena gini, dengan kita berbicara kepada diri kita sendiri, itu sama halnya ketika kita membuat orang lain mengerti. Lalu tujuannya apa? Tujuannya sangat bermanfaat sekali buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lu akan bisa lebih jauh percaya diri. Yang kedua, apa yang lu inginkan dalam hidup itu akan lebih cepat terwujudnya. Ketiga, kita menjadi lebih berterima kasih sama diri kita sendiri. Dan yang keempat, yang pasti lu akan jauh lebih bersyukur dengan kehidupan yang sudah diberikan sama Tuhan yang maesah. Lu kapan waktu yang tepat ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri? Sebetulnya kapan aja. Cuma yang bagus, lakukan ketika di pagi hari. Jadi ketika kita baru bangun tidur. Dan yang paling enak adalah lu cari cermin. Dan lu bilang sama diri lu sendiri. Hai, sebutkan nama lu. Misalnya nama lu Denny. Hai Denny. Terus katakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan. Gimana? Siap? Siap. Karena saya mencintai diri saya sendiri. Saya adalah makhluk yang hebat dan lain sebagainya yang mengandung makna-makna positif. Atau misalnya ketika lu saat ini dalam kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan apa aja? Misalnya lagi sedih, ditinggal sama pacar. Lagi susah, gak punya uang. Atau lagi sakit, dan lain-lain. Katakan pada diri sendiri, bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Saya berhak mendapatkan kebahagiaan. Hidup saya di planet ini luar biasa penuh dengan petualangan yang menantang. Saya senang menjadi diri saya sendiri. Apapun masalah dalam kehidupan saya, saya yakin saya dapat mengatasinya, dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Karena saya sangat mencintai diri saya. Sobat EKG, berapa banyak manusia di luar sana yang sudah lupa sama diri sendiri. Ya, mereka bisa berterima kasih sama orang lain, membayar orang lain, memuji orang lain. Tapi sebaliknya, mereka menggunakan dirinya sendiri untuk bekerja over limit, dan jarang memperhatikan dirinya sendiri. Apalagi berterima kasih. Padahal diri kita ya cuma ini aja, cuma satu-satunya aja. Coba suatu waktu sempatkan untuk merenung. Bahwa kita seharusnya tidak boleh melupakan diri kita sendiri. Biasanya, kalau kita sudah lupa sama diri kita sendiri, ya, kita selalu ingin menjadi seperti orang lain, dan ini gawat. Padahal kebahagiaan itu model dan rasanya yang tahu cuma diri kita sendiri. Makanya ada pengalaman, seseorang yang ingin menjadi seperti orang lain, dia memaksakan dirinya mengejar kebahagiaan yang semu. Sampai dia mengorbankan orang lain dan dirinya sendiri untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Ketika prosesnya sudah tercapai, jeng! Lah, kok gini ya? Gak cocok. Akhirnya dia bilang sama dirinya sendiri, aduh, mendingan posisi gue yang dulu deh. Atau misalnya di kerjaan, uh, nesel gue akhirnya di sini. Makanya jadilah diri sendiri dan cintai diri sendiri. Bukan hanya sebatas konsep, tapi lakukan komunikasi kepada diri kita sendiri. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Demikian Sobat EKG, semoga bisa bermanfaat, dan gue yakin lu semua terus semangat dalam mengarungi hidup dan menggapai mimpi. Ayo berani katakan bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Salam dari gue, Emang kudu gila. Terima kasih telah menonton!